Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu ala rasulullah wala hawla wala quwata illa billah ya insyaallah kita akan belajar kembali ilmu kaidah bahasa arab yang mana fungsinya untuk memahami al quran dan as-sulah selanjutnya kemarin dijelaskan bahwasannya kita diberintahkan oleh rasulullah s.w. berpegangan al quran dan as-sulah cara memahami al quran dan as-sulah itu dengan kita mempelajari memperdalam kaidah bahasa arab jadi kemarin pembagian kalimat sudah sekarang kita menginjak ke anwa'ul jumlah anwa'ul jumlah yaitu macam-macam jumlah atau pembagian jumlah jumlah jadi jumlah terbagi menjadi dua jumlah ismiya jumlah jumlah fi'liya jumlah ismiya jumlah ismiya ma kanat masbuqah bi'ismin yaitu ma sesuatu atau kalima atau jumlah kanat masbuqatan yang didahului bi'ismin dengan isim dengan isim jumlah jumlah fi'liya jumlah fi'liya kedua adalah jumlah fi'liya jumlah fi'liya adalah ma kanat yaitu jumlah ma jumlah atau kalima kanat masbuqatan bifi'lin yang didahului dengan fi'il jumlah ismiya ma kanat masbuqatan bi'ismin ma jumlah kanat masbuqatan yang didahului bi'ismin dengan isim mitlu ahmad nama ahmadu maridun ahmad sakit ahmad isim isim terus contoh yang kedua alwaladu yakra'ul quran membaca al quran alwaladu yakra'ul quran jadi anak membaca al quran sedang membaca quran terserah enaknya gimana sedang membaca akan membaca atau alwaladu yakra'ul quran anak laki-laki membaca al quran seorang anak membaca al quran terus jumlah isim fi'liyah contoh maridah maridah aliyun yaitu maridah aliyun ali sakit yakra'ul waladu al quran seorang anak membaca al quran dari kedua contoh ini di bawahnya jumlah ismiah dan fi'liyah kita akan melihat itu ahmadu dan alwaladu kita sudah tahu alwaladu ya alwaladu termasuk kalimah isim tanda isim apa disitu ada al ada al atau alif lam ya alif lam al itu isim jadi umpama jumlah itu didahuli isim maka apa berupa isim pertama kali dibuka dengan jumlah ismiah dijumlah dengan isim maka itu disebut jumlah ismiah lalu sebelahnya maridah adalah fi'l fi'l ma'di yang kera'u fi'l mudah fi'l mudarek jadi kalau umpama didahuli fi'l fi'l madi fi'l mudarek maka itu apa maka itu disebut jumlah ismi jumlah fi'liyah ya kalau didahuli isim disebut jumlah ismiah kalau didahuli fi'l jumlah fi'liyah itu ini dan terakhir silahkan at-tamrin tamrin tamrin adalah latihan latihan mayis mayis bedakan al-asma isim isim wal-af'al dan fi'l-fi'l wal-huruf dan huruf-huruf fi'l ma'yali sebagai berikut ini fi'l ma'yali sebagai berikut ini idha ja'a nasrullahi wal-fadhu ijtada muhammadun wa'hasanun fi fahmid darsi idha dakhulah hadukum al-masjid falah yajris hatta yarka' hatta yarka' roka'atain innal ma'atawhurun layunajjisuhu syai'un silahkan ditulis di buku empat ya empat kalimah ini nanti kalian pecah kalimah idha itu apa aja semuanya di apa disebutkan idha itu apa apakah itu isim apakah huruf atau fi'l terserah ya yang penting bedakan mana huruf mana fi'l mana isim bedakan dari semuanya ada berapa kalimah di teks itu ya sampai lima itu sampai empat nomor empat jadi silahkan ditulis di buku terima kasih semangat terus semoga Allah memberi kesusiasan kepada kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati